Emang boleh? HP seharga motor? Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah iPhone 15 Pro Max Natural Titanium 512GB yang harganya Rp. 29.999.000 Harganya ada kenaikan untuk seri 15 kali ini padahal pas awal launching itu dia masih kayak harga di seri-seri sebelumnya tapi untuk seri 15 ini pas masuk Indonesia harganya jadi naik kalau gue lihat dari story-story teman-teman yang lain itu kayak 5 menit tuh udah abis wow nah kalau gue lihat orang-orang tuh banyak PO-nya di iBox yang menurut gue change-nya bakal lebih susah dapet karena orang banyak berburu di iBox kenapa nggak buka era space yang padahal iBox itu masih satu grup dengan era space gue pagi hari buka era space masih dapet juga untuk lokasi pick up-nya pun juga lebih banyak opsinya yah, I got it langsung aja kita unboxing untuk varianya disini gue pilih Natural Titanium 512GB nah ini untuk kartu garansinya set cakep nice look at that boy Oh man We call it Warna panci Karena memang warnanya ini natural titanium Oke kita singkirin dulu Terus kita Lihat lagi bahwa Ya iPhone 15 series kali ini Dia pake USB-C Dan juga kabelnya udah Braided Seharusnya untuk kekuatan atau ketahanan kabelnya Dia lebih kuat dibanding iPhone lightning Terus juga disini tuh Udah gak ada lagi Kayak penghubungnya gitu Karena gue sering banget Ngeliat kabel lightningnya tuh Di bagian sini tuh udah kayak potel Atau robek gitu ya Nah disini tuh udah gak ada lagi ya Berkat Braided Selanjutnya Oke masih perkertasan SIM ejector Dan juga stiker Apple Oke itu aja sih Buat HP yang seharga motor ini Tidak ada apa-apa lagi Masih sama kayak iPhone-iPhone sebelumnya Oh baby Oh dan first impresi sih memang Titanium ini bikin Bebannya jadi lebih ringan ya Dibanding 14 Pro Max Gue sempet mau beli yang 14 Pro Karena 14 Pro Max Berat banget Serasa ngantungin batu bata gitu Tapi setelah gue coba 15 Pro Wah titanium ini bikin bebannya jadi lebih ringan Nah kalau kita bandingkan ya Untuk beratnya sendiri 240 gram Sedangkan 15 Pro Max Ini 221 gram Jadi lebih ringan 20 gram lah ya Dan walaupun kayak keliatan gak terlalu beda Tapi lumayan Lumayan berasa Terus juga untuk warna Kenapa gue ambil yang natural titanium Karena di 15 Pro Kita unboxing yang warna hitam Dan di framenya itu kan sekarang di 15 Pro Dia matte ya Gak glossy lagi Di 15 Pro yang warna hitam Itu ternyata juga masih nempelin sidik jari Dan itu bikin kotor banget Bisa diilangin sih Dengan cara kayak digosok-gosok aja gitu Bisa hilang sebenernya Tapi kayak rada PR banget gak sih Beli HP udah mahal-mahal Tapi harus direpotin lagi Dengan material atau finishing Yang bikin tampilannya jadi jelek Makanya gue ambil yang natural titanium Kayak gini Supaya framenya ini tuh Dia gak nempelin sidik jari Soal kamera juga Kenapa gue ambil yang 15 Pro Max Karena kameranya yang bisa Periscope 5x optical zoom Beda sama 15 Pro Yang cuma bisa 3x optical zoom Nanti kita tes buat hasil kameranya ya Dan kalian bisa lihat Juga untuk hasil-hasil fotonya Ini di Instagram ataupun di TikTok Jadi ya stay tune Langsung aja kita nyalain Ini harus gue pencet dulu tombolnya Biasanya kan iPhone itu Yang baru pas dibuka ini ya Sat Dia langsung munculin welcome kan Ini enggak Dia kayak harus dinyalain manual gitu Pake power button ya Oke Dan juga yang baru Ya ini udah gue mention sih Dari video 15 Pro kemarin ya Sudah gak pake mute switch lagi Tapi sudah pake action button Yang bisa kita customize Dan untuk fisik-fisik yang lainnya Dia masih sama Volume button disini SIM slot Terus juga di bawah Microphone Port type C Tapi sayangnya Walaupun sudah pake USB-C 3.2 Yang data speednya lebih cepet Up to 10GB per second Sayangnya untuk charging speed Dia enggak begitu upgrade Yang signifikan Charging speednya tuh kayak Cuma 28 Atau 30W Sekitar gitu lah Jadi nanti bakal kita tes Charging speed Dan akan kita bandingkan Dengan generasi sebelumnya Si 14 Pro Max Ataukah lebih cepat Atau malah sama aja USB-C nya bakal sayang banget Kalau hasilnya juga masih sama Diketahuan Infinix loh Terus juga untuk bezelnya Memang keliatan Lebih tipis ya Mantap Jadi imersif Tetap dengan Dynamic Island Yang dimana Dynamic Island juga Sekarang dikasih Ke iPhone 15 Biasa Jadi Ya itu aja sih Buat video unboxing Dari si 15 Pro Max Kali ini Terima kasih Sudah menonton Tungguin untuk video-video Hasil tes kamera Gaming tes Ya We're back on YouTube Baby Terima kasih sudah menonton Gue Daya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya